Eh untuk Baxia XP Yap inilah dia hero yang sudah diamankan lagi nih oleh masing-masing tim Oke Masih cukup anteng nih ya untuk MPL Arena ya Kingdom sama Alter C masih santui semuanya Belum terdengar suara-suara yang mana coba-coba dulu Suaranya mulai ditingkatkan lagi mana dukungan kalian Untuk masing-masing tim yang sedang berlagak di depan Sekali lagi kita mau coba panggil ya Alter Ego Viva Viva Alter Ego Oke kalau begitu sekali lagi MPL Arena Yap itu dia semangat ya dan mudah-mudahan bisa sampai juga ke telinga yang kalian miliki di rumah yang sedang menyaksikan bersama-sama Di device-nya Semakin panas lagi pertempuran di game yang kedua Akankah caster diberikan banyak istirahat lewat pertempuran yang slow Atau inspire kita akan dipaksa untuk dikeluarkan terus-terusan Yes dan ini Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa mengamankan game yang kedua Mengingat ini masih menjadi match point untuk Alter Ego Esports Satu poin mereka bisa mendapatkan 2-0 Atau justru Anarchy yang bisa melakukan comeback dan membawa Alter Ego nantinya ke game yang ketiga Yap 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 ini di area mid sendiri Oke Balmon masih bisa melakukan farmingan Masih santui-santui aja ya tapi memang lihat dari Skylar Yang udah head to head juga di arah bawah bersama dengan Nino Masih mencoba untuk memberikan sebuah pressure-nya Dan di area depan sana Leo Murphy mencoba untuk men-zoning out Dan tertarik saja ke arah belakang Ternyata ada Leo Murphy yang masih cukup sustain Dan Albert masih coba untuk invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki Yap sementara itu untuk sekarang ada lagi pergerakan di Parsha Yang memang ada tetap tapi di bawah finnya langsung diserang habis-habisan Wow dan bahkan First Blood tercipta Udil Mendapatkan 1 poin eliminasinya dan Flicker Berhasil untuk menyelamatkan Udil dari 1 threat yang akan mungkin dilakukan oleh Arki Hoshi Ya itu dia mungkin kekuatan dari Udil sini Dimana dia punya wings by wings untuk bisa meng-cover Cukup banyak ground disini Dan akhirnya First Bloodnya jatuh tangan dari Alter Ego Esports Untuk di topnya juga masih cukup nyaman Sabar 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 ya Sabar dulu Sabar memiliki batin nih Ini based on traffic ya Sabar 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 Semuanya menuju ke arah Alter Ego Oke di atas coba lihat R7 ya Dikro yang gak bisa-bisa tapi R7 Masih stay dan juga selamat dari area tersebut Benar belum ada shadow kill tadi yang bisa dimainkan oleh Sally Boy Dan dia masih di level 3 sendiri Ya untuk di bottom lane ini masih cukup merimbang ternyata Antara Cloud dan juga Matrix Menarik untuk menunggu siapa yang akan menjadi pemenang Untuk di bottom lane nya karena objektif sudah keluar Ternyata Turtle Oke Udah mulai disentuh-sentuh tapi Uh ada shooter Ice Track Coba mengusir pergerakan dari Arte Ochi Tapi lihat Sally Boy Berhasil untuk menumbangkan Clay di area top lane Oke R7 sudah join Turtle nya standby di area tersebut Ke research journey Tapi lethal counter nya membuat Leo Murphy pun terkapar Tidur di area perairan tersebut Wow cowh prek Cowh geprek ya memang dari lethal counter nya juga Dan dari emblem nya yang dipake nih om Yes dari Albert nya dengan pastinya Demon Slayer yang dibawakan Jadi bakal lebih cepat juga dan ini tech speed masih ada ternyata Untuk Albert tidak full dengan adanya battle spell cooldown Nih dari Turtle sendiri ya udahlah Gak ada lagi kontes yang akan terjadi di area tersebut Mereka berhasil mendapatkan Turtle tanpa adanya gangguan Di tengah Finn dan Clay selalu bekerja sama Tapi Udil stay sendirian PD sekali Oke dan Clay juga sudah nge-IMU ke area filler ice strike ya Yang nantinya bakal bisa memberikan damage yang cukup juga Tapi jangan lupa nih sebelum mabar wipe out dulu ke tope basah dan gatal Pake head and shoulder edisi terbatas Selalu siap sedia kapanpun Dan Finn tertangkep basah terlalu masuk sendirian ke dalam Finn nya berhasil dihancurkan Oke dan bahkan disini juga hanya mengandalkan lagi-lagi R7 Yang nantinya bakal menjadi sendback untuk RRQ Dan kalau kita lihat di area bottom lane Udah ada sneaky piggy juga Leo Murphy udah menunjukkan presensinya Dimana Tyler dibaksa untuk terlebih dahulu Tapi lihat Albert udah bersiap Yep Bennett nya besar sekali tadi Area yang bisa dihasilkan Wave minion pun lenyap seketika Tapi di belakang-di belakang Clay nya masih cukup bernapsu Untuk bisa mendapatkan lagi karena satu ataupun dua orang Dan terkurung kali ini Nino mulai diberikan damage nya Ditampung Nino tergeprek tapi di area yang berbeda Dibalaskan oleh Alter Ego Yes Tadi Udil yang berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasi lagi Dan Shelly Boy Coba untuk impact karena purple buff yang dimiliki oleh Albert Udah mulai disadari juga Dimana Clay banget Coba untuk membantu dan mengusir mundur Shelly Boy Dari purple buff tersebut Tapi di area bottom lane Udah ada peletingan juga menuju ke arah Alter tariknya dan sinerginya juga udah gak ada Dan ini akan menjadi tabungan Untung Skylar nantinya mendapatkan efek snowball nya Oke mereka kehilangan satu atau tarik bagian bawah Berarti untuk Beatrix nya akan semakin kaya lagi Akan semakin kenyang lagi Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya untuk Alter Ego Gimana tinggal Arar Kiho sih bisa Membuat permainan ini jauh lebih stabil Karena Albert nya sendirian Cukup berani Akan gak dia bertahan Karena sekarang dengan shadow kill yang sudah langsung dikeluarkan Albert nya Masih bisa pergi dari area tersebut Bergabung dengan rekan-rekannya Ke Alta dikeluarkan Skylar di bagian belakang Rainer Apatih nya sudah mulai memberikan damage Tapi Parsha dengan damage seperti itu Optimal langsung aja membuat Albert nya tersungkur Tertidur di area river Itu ya Parsha dengan positioning yang tak tersentuh sama sekali Kan kalau kita lihat di game yang pertama Tadi ada Fredrin yang bisa ke belakang Dan ini Yang bisa nge-dodge ke arah belakang R7 Yang bisa nge-sold dari nantinya Fedor Aistrad Iya betul R7 yang memang harus dengan calling star moon nya ya Harus presisi banget Cuma jangan dilupakan juga pastinya Dia bisa dijauhkan kembali dengan kehadiran dari Leo Murphy Iya dan Pai juga gitu loh Yang bisa nabrang-nabrangnya Digas dong itu Tapi R7 loh yang ditendang Dan sekarang mereka malah berbalik keadaannya Tartal harusnya akan menjadi milik Deagliosi lagi Keuntungan lagi untuk mereka Hanya tinggal mempertahankan Dan juga memberikan push balikan Terhadap pemain dari Alter Ego Esports Oke udah mulai disicil juga Dengan dari satu buah Rainer Yang hampir saja Kurang panjang dikit lagi Betul dikit lagi Tadi sampai itu pelurunya ya Berhasil dia berburu Burung di hutan itu tadi Benar Tapi udah ada swipe lane juga Yang dilakukan di mana Nino Coba untuk bergerak ke arah atas Udah disadari Dan akhirnya bisa ada satu battle mirror rematch Ke arah belakang Yang membuat Lebih secure life Betul sekali Teman-teman semua ya Yang lapar Yang lapar Yang lapar ya Sudah jam Lima Sudah waktunya Ngemil sore Boleh Sokatu Dipergunakan Sebaik mungkin itu ya QR code ada Discon 90% Dan sekarang serangannya Tidak akan menggunakan diskon Discon lagi Karena mereka seperti yang akan lain Tidak ternyata Mundur lagi semuanya Mundur lagi ya Dan coba kita lihat Dari RRQ Yang coba untuk Melakukan adanya Sebuah keagresifan ya Mencoba untuk nge-invite juga Karena Orange Buff Yang dimiliki oleh Sally Boy Satu outer turret Di arah tengah Masih mati-matian juga Untuk dipertahankan Tapi lihat Albert Yang coba untuk Nge-cutting wave minionnya Dengan adanya Cyclone Swiftnya Dan bahkan dipaksakan saja Satu outer turret dan Covenant Waduh-waduh-waduh Nino berusaha untuk kaburnya Tersebut tapi sambil Memberikan damage-nya Blazing Duet Gagal untuk mempertahankan Karena outer turret Yang dia punya Tapi di bagian tengah Coba lihat R7-nya Berhasil untuk mendorong Mudul beberapa pemain Dimiliki oleh outer ego Mereka berhasil menguasai Seluruh landing Yang dimiliki oleh Pemain dari AE Dan lagi-lagi Satu outer turret Di arah tengah ini Gak bakal dikasih Begitu saja Trainer Tapi itu adalah Tepai Yang masih punya Defensive item juga Ini semua tinggal menunggu Sebenarnya bagaimana Udil dapetin item-item Dia berhasilnya Dia lagi terancun terutama Ini masalahnya tebal banget Karena R7-nya Karena mereka mau maksanya Karena dari Sally Boy Juga masih mengumpulkan Dari mark yang dia punya Sementara R7-nya Masih berhasil selamat Belum mau menggunakan Shadow Kill-nya Di area yang berbeda Leo Murphy Di kroyok abis-abisan Bahkan Pai-nya Harus datang dan juga Memberikan bantuan Di tengah Berusaha Mereka menghancurkan Langsung ke arah satu Tertara Tapi langsung ditendam Begitu saja Pai-nya masih berhasil bertahan Tapi Nino-nya boleh masuk Dengan bagian dalam Dengan ada di satu blazing duet Hanya saja keartannya Bagus sekali penggunanya Tepat waktu Dan mereka semua Yang masih bisa bertahan sedikit Lagi pesisah Show-nya Udah gak kuat lagi Ditebaki dengan Nibiru Di bagian belakang Nino-nya Ditebakan Skylar-nya 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 Redder abadi Yang begitu on point Masuk ke dalam tubuh Dari Barsha Apa itu Nerve Apa itu Dari Skylar sendiri Optimal Redder abadi-nya Berhasil Berhasil mendapatkan Double kill-nya Empat player hilang Dari Alter Ego Esports Ya dan Bahkan sekarang ya Untuk teamfight Yang dilakukan oleh Arce Hoshi Mereka bisa memenangkan Teamfight tersebut Karena mereka punya AOE yang sangat-sangat Banyak sekali Dari Cyclone Suit-nya Dari Nibiru Space-nya Dari mungkin Cheddar Strike Yang dimiliki oleh Valentina Ini terdengar ya Suara Kingdom Yang menyemangati Untuk bisa mendapatkan Game yang kedua Betul Ini dari The Kingdom nih Yang kayak begini nih Dari The Kingdom Yang memang selalu Memberikan support Mau dalam keadaan Kalah Menang Seneng Ya kan Happy Sedih Ditemenin tuh sama mereka Betul Dan fans sejati itu Pastinya melindungi timnya Bukan malah menjatuhkan timnya Seperti roh dalam kegelapan Kenapa mereka Pokoknya memiliki sesuatu Yang harus dilindungi Oke Bisa banget coba ya Coba kita saksikan Bersama-sama itu tadi Memang gue cekan Untuk bridging ya Luar biasa sekali Rekan saya sekarang ya Tapi Nino Tadi dia barusan punya Golden Stuff Berarti agak terhalang Untuk farmingan dari Nino sendiri Mungkin harus ke Ravino Pertama kali Sebelum bisa Buyout ke arah Dari Golden Stuff Nino Dalam keadaan yang tidak baik Tapi di tengah Lordnya Sudah mulai merangsang masuk Sudah mulai menabrak Murphy mencari celah Albertnya sendirian aja Hanya melihat dari belakang Tidak mau terlalu masuk Karena Murphy Sewaktu-waktu Bisa melakukan Sebuah serangan Tapi coba lihat Nino Nino mengantarkan Satu F-9 Dan sepertinya akan berhasil Untuk mendapatkan Karena otak parat kah Harusnya tapi Tercancel Ketauan Sally Boy langsung ada falling Star pun hilang langsung Terdeteksi Itu dia R7 Bisa gitu Kalau di live-nya R7 Bisa gitu loh Skylar Skylar Dia bakal kesini Dia bakal kesini Matanya punya infrared Bener Waduh infrared Radar ya Sadar gitu Radar Ampun Skylar Ampun Ampun mah Wow itu dikit lagi loh Udah Bisa rekom Bisa pulang Ditembak gagal Ditembak gagal Langsung ditiban bulan ya Falling Star Moon Langsung hilang Sally Boy Dan emang mungkin itu Satu hal yang bisa dilakukan Sebagai asasnya Dalam keadaan tertekan Tapi balik lagi Kesadaran map awareness Dari RRQG juga Ini Wajib diwaspadai ya Lihat gold dari Nino Jadi berbanding terbalik Dengan Skylar Dimana 9000 lawan 6000an Iya Tapi disini udah Ada selisih gold yang jauh dari Marksman nya Dan damage Yang bakal diberikan oleh Skylar Sangat-sangat optimal Apalagi untuk posisi team fan Karena mereka punya AOE Yang sangat-sangat banyak sekali Dari Ghostbusters tadi Dari Shadow Strike Terus dari Nino's Passion Stardust Dance Bahkan dari Cyclone Sweep Dari Balmon sendiri Jadi untuk team fan Ini kuat banget Dan Albert pun Bebas banget Untuk melakukan farmingan loh Bebas banget Levelnya paling tinggi sejauh ini Pai hanya bisa melihat Dari kejauhan Ada 3 player Dengan konsel yang udah Langsung dikeluarkan Sally Boy Harus menggunakan Quar Shadownya Berpindah tempat Konsel pun dikeluarkan Mereka langsung masuk Kedalam area pertahanannya Tapi Haral QOC Sepertinya akan langsung Setup di area Dari Lord Oke Masih mencoba untuk Membuka rumputannya Terlebih dahulu Dan Sally Boy Masih mencoba untuk Nge-clear aja Menjalankan wave minion Yang di area bawah Yang siap-siap Untuk meng-cover Jikalau nantinya Seperti ini Dimana Arcevan Udah mulai Mencoba untuk nge-cut juga Ini kan Sally Boy Aduh kalau tidak pakai Quar Shadown agak sedikit Sulit ya kan Hanya ninja yang Berjalan kaki aja Sekarang Shadow Kill dikeluarkan pula Berusaha untuk pergi Lagi winner Menjadi milik Dari Clay Oke Dan ya Sambung-sambung Menunggu pas ya disini Dari Lordnya ya Ini bakal Coba untuk Agak sedikit dipancing lah Tim Vanya bagi Arcevan Karena mereka lagi menang Level Mereka lagi menang item juga Mereka bisa pick off Pemain-pemain dari Alter Ego Ini adalah salah satu Contohnya ya Dimana Mereka meninggalkan Langsung karena Lordnya Sambil menunggu juga Meninggu 12 nantinya Oke Purple buff Menjadi milik dari Ara Arceosi Dan ini adalah Lord Enhanced ya Dimana Lord yang kedua Tapi kita intip sedikit Dari damage deal by Axe nya Arcevan Yang menjadi garda terdepan Dan memberikan Poking ke damage Bosen kan cep banget Kan cepat coba lihat Damage nya Skylar tuh Jepret Hilang Hanya hitungan beberapa second saja Dan mereka berhasil Untuk mengamankan langsung Karena Lord tersebut Dan sekarang Ara Arceosi siap untuk Menutup game kedua ini Menjadi milik mereka Mereka punya Lord Mereka siap untuk Memenangkan pertarungan Dan jangan lupa juga Ada Cloud Altar dimana Nanti fight nya bakal Lebih sustain lagi Dari Ara Arceosi Dan kelima player Dari Altar Eagle Esports Masih bertahan Di dalam satu base Yang dimiliki Tapi ini juga ada Cloud sebagai Empat kali pick Dari Nino Dengan 50% win rate ya Ya itu dia Untuk Cloud nya sendiri Agak sedikit terhambat Sebenernya Nino Dengan Cloud nya Sekarang karena dia agak susah Kalau dia lompat Ke bagian belakang juga Itu ada Shadow Strike nya Itu masih ada lagi Dari Batrix nya juga Dengan base damage Untuk penggunaan Dari Nino Jadi bener-bener Agak sedikit Dimatikan pergerakan Tapi Altar Eagle Mereka masih bisa defense Kalau Odil gak diganggu Sama sekali Oke mereka siap Masuk ke bagian dalam Fedra Astrak Sudikulakan begitu aja Ada lagi di fight Tapi Lord nya Masih dicuekin Lord nya masih bertahan Tapi tidak untuk waktu yang lama Mereka kehilangan Lord tersebut Tapi mereka masih punya asal Untuk bisa menabrak Masuk ke dalam pertahanan Dimiliki oleh Altar Eagle Esports Lagi-lagi Ini bakal Dibawa ke late game Mengingat tadi Defensif yang baik sekali Dari Altar Eagle Esports Dilihat dari RRQ Yang sudah mencoba Untuk merasa masuk Ada kuat shadow Karena depan sana Dari Kelly Boy nya Tapi gak mau melakukan Hal yang berlebih lagi Mengingat Ini dari RRQ Hoshi Rapet semuanya Dan defense nya gak bakal optimal Oke Dimana untuk kali ini Mereka juga masih punya paramis Mereka bisa mendapatkan lagi SP ganda SP yang sangat-sangat banyak sekali Yang mereka siap Untuk melakukan pertempuran Hingga mereka bisa fokus Menuju langsung Ke arah target nya Tapi barusan Renner nya Sempet aja dikeluarin Dan kena ke arah Satu-satuan satu player Dari Altar Eagle Back 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 Waduh udah keluar Udah mundur Sticker nya mau Beli Beli dong Limit loh Iya limit loh Beli ya Langsung ya Eh gitu mah Bagi ya Langsung ya Iya Ini request ya Oke Tapi liat Gold gap nya 10.300 loh Ini dari RRQ Yang udah ngerontokin juga Dua best target Dari middle dan di bottom lane nya Dan bahkan players gold By UBS gold Albert Dan Skylar Sama-sama 11.000 Iya ini mereka kuat banget Dan satu jalan yang sedang dicoba untuk ditempol oleh Alter Ego Esports adalah split push Ini yang sedang coba untuk mereka lakukan Untuk mendapatkan satu buah pick off Oke dan Nino Ih sneaky-sneaky dan akankah Messi bisa rico Masih bisa Itu sedetik lagi Saya yang deg-degan Jangan sampai ke ulang tadi Iya Tadi si Sally Boy ya Yang harus ke pick off juga Dan ya Sejauh ini dari RQ Hosi Mereka sedang berusaha untuk mempertahankan keunggulan dari gold mereka sendiri Yang sudah kita lihat dari itemnya sendiri kali ini Dari cloudnya Udah punya item tapi khas glow Dipegang oleh Skylar juga Jadi full item Ini sudah dipegang Skylar Di menit yang ke-15 Buset dah Ini runner nya seakan-akan Satu hit nya bisa aja nih Apa tuh? Sisa-sisa Berapa bar yaudahlah ya Mohon maaf lah Kalau kita temen Nino untuk sekarang Bahkan SP full yang mengikuti oleh Nino aja Mungkin hanya sisa satu bar aja Satu kotak aja Nino bergerak mungkin ke arah dari Malafikror Untuk menambah lagi dari point damage nya Sementara dari Udil Divine Lab Lighting dan juga COD Klock Destiny Tiga item udah berhasil dikumpulkan Oke dan Lord nya Klock sedikit lagi eh Tapi ditendang loh Batling nya Skylar nya Di bagian belakang sendirian Bahkan untuk kali ini Chao nya berhasil langsung diambangkan Begitu saja karena sekarang P dan juga anak-anak yang lain Ataupun dari rekan-rekan lain Ada Alter Ego yang cuma terpisah Begitu saja Ada tiga player yang benar-benar Dikejaran bisa-bisah Tapi Arzai peringan Ejanasnya yang begitu banyak Membuat dirinya begitu tebal Dan tidak bisa dilumpuhkan Bahkan Jelly Boy kali ini Tertangkap baca Dan harusnya akan langsung menghilang Karena Lethal Counter nya Masuk semua ke dalam tubuh Dari pemain Alter Ego Dan sekarang Kemenangan di depan mata mereka Iya setiga member yang hilang Dan bahkan kali ini Dengan Nino mencoba untuk meluatkan Blazing Duet nya Mengusir mundur pergerakan Dari Arki Hoshi Tapi tidak bisa Karena Arki Hoshi Membawa Alter Ego Ke game yang ketiga Wow Inilah Arki Hoshi Ini yang kita ingin Ingin lihat dari Arki Hoshi Di Javu gak sih? Mereka tidak mau kalah Iya Mereka tidak mau dirumpukan dalam Satu track penuh lagi Mereka ingin membalaskan keadaan Dan mungkin nantinya bisa membalaskan Menjadi 2-1 untuk Arki Hoshi Karena dengan pola permainan mereka Barusan Inilah Arki Hoshi sebenarnya gitu Dan mematahkan Semua talent prediction Yang menuju ke arah Alter Ego Reset seperti apa Yang begitu cepatnya Membuat mereka Memutar strateginya lagi Dan mendominasi game yang kedua Sehingga Alter Ego pun Harus terbawa ke game yang ketiga Ya dan Itu dia Mungkin caster curse is real ya Satu suara Salah Sari kata Sari kata Sari kata